Selamat siang anak-anak Bagaimana kabar? Sehat? Untuk pertemuan hari ini Kita hanya membahas soal Dari materi-materi Yang pertama sampai berakhir hari ini Terakhir itu Flora dan Fauna yang Diajarkan oleh Ibu Anjil Banase Hari Sabtu hari ini Baiklah sebelum Kita bahas soal ini Mari kita awali dengan doa Dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Yaitu Islam Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki amulia Iyatana uluwa Iyatana usta'in Ihdina serwata musta'in Serwata lazina namut ala ha'im Jari maktubi ala ha'im Wa ta'udhu ala ha'im Amin Berdoa selesai Mari kita lihat Pembahasan Soal Latihan IPS terpadu KD 3.1 Untuk kelas 7 Lihat A Pilih salah satu jawaban yang paling tepat Soal nomor 1 Adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota Merupakan contoh penerapan konsep A Interaksi sosial B Interaksi antar waktu C Interaksi antar ruang D Interaksi ruang dan waktu Nah Untuk soal nomor 1 Ini saya sudah bahas di materi pertama Yaitu interaksi antar ruang Lihat disitu penerapan konsep Nah Kalau andaikan kita memilih jawabannya C Interaksi antar ruang Itu saya sudah bahas Pengertian interaksi antar ruang Yang kedua Bentuk interaksi antar ruang Ditunjukkan oleh Pernyataan A Petani mengembangkan tanaman Padi di sawah irigasi B Pengembangan jenis Transportasi kereta api Di daerah dataran rendah C Jenis mata pencaharian Penduduk di daerah dataran tinggi Relatif beragam D Penduduk dataran tinggi Membeli bahan makanan Poko di dataran rendah Nah Ini yang soal nomor 2 Juga saya bahas sudah dari Konsep antar ruang Yaitu ada gambar Yaitu ada gambar yang Gambarnya interaksi antar ruang Yang disitu ada Antara Yang saya Nanti buka sendiri Di dalam materi pertama Yang nomor 3 Perhatikan tabel berikut Di tabel ini Lihat nomor 1 X Pergerakan manusia Sedangkan nomor 1 Y Mobilitas Lihat nomor 2 X Perpindahan informasi Sedangkan Y nya Transportasi Nomor 3 Perpindahan barang Y nya Komunikasi Nah Anak-anak Tolong perhatikan Pasangan yang tepat Antara Buntu Interaksi antar ruang Ditunjukkan oleh Kombinasi Anak-anak Anak-anak hanya Mengkombinasikan X dan Y Lihat A X1 Ini ya X1 Pergerakan manusia Sama dengan XC Sama dengan Y1 Y1 itu Juga mobilitas Ini disini Anak-anak hanya Minta Pasangan Yang tepat Antara Buntu Interaksi Antar ruang Ditunjukkan oleh Nomor kombinasi Berapa Memasangkan Anak-anak Ini pasangan Y X dan Y Mana yang tepat Disini ada Jawabannya Yang nomor 4 Pak Hermang Seorang pedagang Sayur dari Tarus Setiap hari Mengirim sayur Dalam jumlah Besar Kelangganannya Di Kupang Dan Pak Pakri Sebagai pedagang Ikan dari Oiba Mengirim Ikan ke Pasar Oisau Dalam jumlah Yang besar Interaksi Antar ruang Yang terjadi Dari aktivitas Pak Hermang Dan Pak Pak Pakri Dipengaruhi oleh Faktor Apa Lihat Nomor 1 Lihat A Saling melengkapi Atau komplementari B Kesempatan Antara Intervening Over Nuti C Keadaan Dapat dipindahkan D Keadaan Mudah Dihantarkan Nah Lihat disini Ini juga Saya sudah jelaskan Pertama ini Lihat Saling Melengkapi Atau Kesempatan Antara Ini ada Di gambar Yang saya berikan Ada gambar Bulat-bulat A dan B A, B dan C Nanti tolong Perhatikan Gambarnya Yang ada Materi pertama Saya kasih Nomor 5 Salah satu Faktor Yang mempengaruhi Interaksi Antar ruang Di wilayah Indonesia Adalah Lihat Persamaan Kondisi Alam Perbedaan Kondisi Sosial Budaya Persamaan Taraf Ekonomi Perbedaan Sistem Pemerintahan Ini juga Saya sudah Jelaskan Faktor Yang mempengaruhi Interaksi Antara Ruang Di wilayah Indonesia Faktornya Apa Ada Di sini Apakah Persamaan Kondisi Alam Apakah Perbedaan Kondisi Sosial Budaya Apakah Persamaan Tarif Ekonomi Apakah Perbedaan Sistem Pemerintahan Nanti Anak-anak Pilih Di antara Saya Sudah Jelaskan Ini Nomor 6 Gambaran Gambaran Nomor 6 Gambaran Sebagian Atau Keseluruhan Permukaan Bumi Yang Dibuat Pada Bidang Datar Dan Dipor Kecil Dengan Skala Tertentu Adalah Pengertian Dari A Globe B Atlas C Peta D Inset Ini Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Made Pengertian Globe Itu Apa Atlas Apa Peta Apa Inset Apa Supaya Anak Bisa Mengerti Dari Pengertian Yang Di Atas Ini Jawabannya Yang Mana Nomor 7 Warna Coklat Pada Peta Menggambarkan Wilayah Ini Sudah Ada Di Dalam Peta Tinggal Anak Buka Peta Lihat Kalau Warna Coklat Itu Pada Peta Menggambarkan Wilayah Apa Dataran Rendah Dataran Tinggi Pegunungan Atau Perairan Itu Ada Di Peta Dan Ada Sudah Diberikan Oleh Ibu Made Nomor 8 Perhatikan Aspek Aspek Berikut 1 Luas Wilayah 2 Bontuk Bangunan 3 Letak Suatu Tempat 4 Jara Antara Wilayah 5 Keadaan Sungai Informasi Yang Dapat Diperoleh Dengan Membaca Kota Ditunjukkan Oleh Angka Lihat Disini Angka Mana Anak Anak Hanya Melihat Jawabannya Yang Ada Di Atas Ini Lalu Memilih Informasi Yang Dapat Diporoleh Dengan Membaca Kota Ditunjukkan Oleh Angka Mana Misalnya A 1 2 Dan 3 B 1 3 Dan 4 C 2 3 Dan 5 D 3 4 Dan 5 Lihat Disini Pasangannya Yang Ada Di Dalam Ini Misalnya Anda Pilih Luas Dan Wilayah Dua Bontuk Bangunan 3 Letak Suatu Tempat Yang B Satu Lihat Luas Wilayah 3 Letak Suatu Tempat 4 Jarak Antara Wilayah Lalu Yang Bagian D 3 Lihat Nomor 3 Letak Suatu Tempat 4 Jarak Antara Wilayah 5 Kedalaman Sungai Nah Anak Anak Mau Milih Yang Tepat Jawaban Dari Nomor 8 Ini Yang Mana Lihat Disini Jawabannya Sekarang Nomor 9 Salah Satu Sarat Peta Yang Baik Harus Confirm Artinya Arti Confirm Itu Apa Nah Lihat Disini A Objek Yang Digambar Sama Dengan Bontu Aslinya Atau B Luas Objek Sesuai Dengan Luas Aslinya Atau C Jarak Objek Sesuai Dengan Jarak Aslinya Atau D Warna Pada Peta Harus Menunjukkan Warna Aslinya Lihat Disitu Pengertian Dari Confirm Artinya Itu Apa Lihat Saya Rasa Kean Anak Tidak Salah Untuk Memiliki Disini Paham Dengan Soal Yang Ada Di Atas Nomor Sepuluh Jenis Peta Berdasarkan Isinya Terdiri Atas A Peta Statis Dan Peta Dinamis B Peta Umum Dan Peta Tematik C Peta Timbul Peta Datar Peta Digital D Peta Skala Besar Skala Sedang Dan Skala Kecil Nah Lihat D Jenis-jenis Peta Dia memiliki Isi Berapa Disini Ada Jawabannya Nomor 11 Yang Yang dimaksud Dengan Skala Peta Adalah Lihat A Tanda Khusus Atau Gambar Yang Mewakili Objek Yang Dipetakan B Keterangan Semua Objek Yang Ada Atau Muncul Pada Muka Peta C Perbandingan Jarak Pada Peta Dengan Jarak Sebenarnya Di Lapangan D Sebuah Tanda Atau Gambar Yang Menunjukkan Arah Mata Angin Lihat Disini Untuk Nomor 11 Lihat Yang dimaksud Dengan Skala Peta Itu Juga Sudah Diberikan Oleh Guru Ibu Mada Yang Menjelaskan Itu Jadi Lihat Buka Kembali Pengertian Peta Disitu Ada Lihat Skala Itu Perbandingannya Nomor 12 Letak Geologis Suatu Negara Dapat Ditentukan Berdasarkan A Kenyataan Letaknya Di Permukaan Bumi B Posisi Garis Lintang Dan Garis Bujur C Sejajar Struktur Batuannya D Pola Kehidupan Masyarakat Ini Juga Sudah Dijelaskan Letak Geologis Dan Letak Geografis Ini Lihat Letak Geologis Suatu Negara Dapat Dikentukan Berdasarkan Apa A Misalnya Kenyataan Letaknya Di Permukaan Bumi B Posisi Garis Lintang Dan Garis Wujud C Sejajar Sejarah Struktur Batuannya D Pola Kehidupan Masyarakat Jawabannya Ada Di Sini Tinggal Anak Saja Baca Dan Diperhatikan Betul Jangan Jangan Asal Menobak Saja Nomor 13 Dilihat Dari Letak Geografis Wilayah Indonesia Berada Di Jalur Persimpangan Dunia Posisi Ini Membawa Dampak Negatif Posisi Ini Membawa Dampak Positif Bagi Bangsa Indonesia Di Bidang Sosial Yaitu Lihat Jawabannya A Budaya Asing Semakin Berkembang Di Indonesia B Kegiatan Ekspor Dan Import Semakin Meningkat C Kondisi Perpolitikan Di Dalam Negeri Semakin Stabil D Interaksi Penduduk Antar Negara Semakin Berkembang Lihat Baik-baik Di Nomor 13 Ini Saya Baca Ulang Lagi Dilihat Dari Letak Geografis Wilayah Indonesia Berada Jalur Persimpangan Dunia Posisi Ini Membawa Dampak Positif Bagi Bangsa Indonesia Di Bidang Sosial Yaitu Jawabannya Ini Tolong Perhatikan Baik-baik Jalur Persimpangan Dunia Jawabannya Di Sini Membawa Dampak Positif Bagi Indonesia Di Bidang Sosial Perhatikan Baik-baik Soalnya Nomor 14 Perhatikan Daftar Di Bawah Ini 1 Memiliki Iklim Tropis 2 Kaya Barang Tambang 3 Daerah Rawan Gempa 4 Memiliki 3 Daerah Waktu 5 Curah Hujannya Tinggi 6 Lalu Lintas Perdagangan Ramai Berdasarkan Daftar Di Atas Pengaruh Letak Astronomis Di Indonesia Adalah Nomor Lihat A 135 B 145 C 236 D 246 Nah Anak-anak Lihat Memilih Yang Ada Dalam Soal Ini Jawabannya Misalnya A 135 Lihat 1 Memiliki Iklim Tropis 3 Daerah Rawan Gempa 5 Curah Hujannya Tinggi Jadi Anda Memilih Yang Ada Di Sini Jawab Bannya Di Bawah Sedangkan B Lihat 145 1 Memiliki Iklim Tropis 4 Memiliki 3 Daerah Waktu 5 Curah Hujannya Tinggi Sedangkan C 2 Kaya Barang Tambang 3 Daerah Rawan Gempa 6 Lalu Lintas Peragangan Ramai Sedangkan D 2 Kaya Barang Tambang 4 Memiliki 3 Daerah Waktu 6 Lalu Lintas Peragangan Ramai Jadi Tinggal Memilih Saja Cocokkan Dalam Soal Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Di Nomor 14 Lihat Nomor 15 Lotak Geologis Indonesia Yang Berada Pada Jalur Sirkum Pasifik Dan Sirkum Mediterania Menyebabkan Di Indonesia Banyak Gunung Api Banyaknya Gunung Api Memberikan Keuntungan Bagi Sektor Pertanian Di Indonesia Yaitu A Tersedia Sumber Air Untuk Irigasi Lahan Pertanian B Suhu Udara Cocok Untuk Semua Jenis Tanaman C Curah Hujannya Sangat Tinggi Di Sepanjang Tahun D Terdapat Abu Vulkanik Yang Dapat Menyumburkan Tanah Untuk Soal 15 Anak-anak Pasik Ini Mudah Sekali Lihat Lotak Geologis Indonesia Itu Berada Pada Jalus Sirkum Pasifik Dan Sirkum Mediterania Itu Menyebabkan Indonesia Banyak Gunung Api Banyak Gunung Api Berberikan Keuntungan Bagi Sektor Pertanian Indonesia Yaitu Apa Lihat Jawabannya Di Sini Pasti Anak-anak Tau Nomor 16 Lotak Geografis Indonesia Di Antara Dua Bonua Yaitu Bonua Asia Dan Bonua Australia Serta Dua Samudera Yaitu Samudera A Samudera Hindia Dan Pasifik B Atlantik B Pasifik Dan Atlantik C Atlantik Dan Hindia D Hindia Dan Artik Ini Sudah Sudah Diberikan Oleh Ibu Angel Banase Lotak Geografis Jadi Indonesia Di Antara Dua Bonua Yaitu Bonua Asia Dan Bonua Australia Serta Dua Samudera Yaitu Samudera Mana Cabanya Lihat Di Dalam Opsi ABC Ini Nomor 17 Wilayah Indonesia Yang Paling Selatan Lihat Adalah A Marauke B Pulau Rote C Pulau W D Pulau Sangir Tolong Perhatikan Ada Peta yang Saya kirimkan Kadang-kadang Anak-anak Di sini Banyak Yang Salah Memilih Wilayah Indonesia Paling Selatan Yang Ditanyakan Paling Selatan A Marauke B Pulau Rote C Pulau W D Pulau Sangir Ingat Di situ Dari Sabang Sampai Marauke Begitu Dari Miangas Sampai Pulau Rote Jadi Di situ Ada jawabannya Nomor 18 Negara Yang Berbatasan Daratan Dengan Negara Indonesia Adalah Ini Juga Saya Sudah Berikan Materi Saya Ini Lihat Dalam Peta A Malaysia Singapura Filipina B Malaysia Filipina Brunei Darussalam C Timor Leste Malaysia Filipina D Malaysia Papua Nugini Timor Leste Untuk Nomor 18 Ini Lihat Negara Yang Berbatasan Daratan Yang Ditanya Adalah Yang Berbatasan Dengan Indonesia Bagian Daratan Yang Ditanya Lihat Disini Malaysia Singapura Atau Filipina Malaysia Filipina Brunei Darussalam Timor Leste Malaysia Filipina Atau Malaysia Papua Nugini Dan Timor Leste Yang Ditanya Bagian Darat Jadi Jangan Salah Disitu Melihat Nomor 19 Batas Wilayah Laut Indonesia Yang Ditarik Sejauh 200 mil Dari Garis Pantai Pulau Terluar Ke Arah Laut Lepas Disebut Batas Laut A Zona Ekonomi Eklusif B Landas Kontinen C Teritorial D Nusantara Ini Juga Saya Sudah Berikan Materi Ini Lihat Di Materi Saya Saya Sudah Jelaskan Ini Nomor 19 Nomor 20 Segala Sesuatu Yang Ada Di Permukaan Bumi Maupun Di Bapak Permukaan Bumi Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia Disebut Lihat A Potensi Alam C Kekayaan B Lingkungan Alam C Kekayaan Alam D Sumber Daya Alam Lihat Disini Jadi Segala Sesuatu Yang ada Di permukaan Bumi Maupun Di bawah Permukaan Bumi Yang dapat Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Hidup Manusia Disebut Apa Disini Ada Potensi Alam Lingkungan Alam Ada Kekayaan Alam Ada Sumber Daya Alam Ada Pengertian Yang saya Sudah Kasih Disini Dalam Materi Saya Tinggal Buka Kembali Materi Saya Nomor 21 Hewan Dan Tumbuh Tumbuhan Jika Dilihat Dari Sifat Termasuk Contoh Sumber Daya Alam A Tidak Dapat Diperbaharui B Dapat Diperbaharui C Biotik D Abiotik Ini yang Ditanyakan Hewan Dan Tumbuhannya Jika Dilihat Dari Sifatnya Termasuk Contoh Sumber Daya Apa Sumber Daya Alam Apa Lihat Disini A Tidak Dapat Diperbaharui B Dapat Diperbaharui C Biotik D Abiotik Ini Saya Sudah Kasih Nomor 22 Makna Dari Batuan Berfungsi Sebagai Paru-paru Dunia Adalah A Mampu Memelihara Ketersediaan Air Tanah B Memproduksi Hasil Hutan Berupa Kayu C Mengendalikan Terjadinya Erosi Dan Banjir D Memproduksi Oksigen Sebanyak-banyaknya Paru-paru Dunia Apakah A Mampu Melihara Ketersediaan Air Tanah Memproduksi Hasil Hutan Berupa Kayu C Mengendalikan Terjadinya Erosi Dan Banjir D Memproduksi Oksigen Sebanyak-banyaknya Jawabannya Ada disini Tinggal Lihat Kalau Andaikan Hutan Ditebang Apa Yang Terjadi Nah Makanya Disini Makna Dari Hutan Buat Fungsi Sebagai Paru-paru Dunia Nomor 23 Contoh Hasil Hutan Pada Tabel Di bawah Ini Ada Pada Kolom Lihat Tabel Yang Ada Di Kolom Ini Lihat Tabel A Kopi Karet Cengke Dan Bambu B Tebuk Rotan Kayu Jati Dan Kopi Lihat C Rotan Bambu Kayu Damar D Mahoni Cengke Kapas Cendana Anak-anak Disuruh Lihat Memilih Antara A B C Dan D Hasil Hutan Pada Tabel Di bawah Ini Pada Kolom Berapa Hasil Hutan Yang Di Indonesia Saya Tanya Lihat Memilih Disini A B C Dan D Ini Ada Jawaban Disini Tinggal Anda Memilih A B C D Nomor 24 Daerah Penghasil Batubara Di Indonesia Antara Lain Lihat A Sawalunto Dan Bukit Asam B Laju Dan Balikpapan C Timika Dan Rejang Lembong D Pulau Montok Dan Pulau Bintan Nah Disini Lihat Penghasil Batubara Di Indonesia Biasanya Batubara Itu Anak-anak Tau Itu Dari Mana Asalnya Yang Paling Banyak Dihasilkan Daerah Mana Lihat Disini Lihat Nomor 25 Perhatikan Tabel Berikut Nomor 1 X Minyak Bumi Y Perabot Rumah Tangga Nomor 2 X Emas Y Aftur 3 Bauxit Y Y Perhiasan Nah Lihat Soal Di bawahnya Pasangan Yang tepat Untuk Hasil Tambang Di bawah Ini Ditunjukkan Oleh Kombinasi Yang Mana Misalnya X Disini Nomor 1 Kamu Pasangkan Dengan Y Yang Mana Misalnya Minyak Bumi 1 X Itu Pasangkan Dengan Apa Aftur Misalnya Berarti 1 Dan Y Itu Caranya Lalu 2 Emas Dengan Apa Perhiasan Bauxit Dengan Perabot Rumah Tangga Misalnya Jadi Disini Jawabannya A X1 Sama Dengan Y1 X2 Sama Dengan Y2 X3 Sama Dengan Y3 Jadi Anda Diminta Untuk Memasangkan Y Dan X Yang Tepat Gitu Sedangkan B X1 Y Sama Dengan Y3 X2 Y2 X3 Y1 C X1 Sama Dengan Y2 X2 Y3 X3 Y1 Lalu DX1 Y1 X2 Y3 X3 Y2 Jadi Memilih Memasangkan Mana yang tepat Dalam tabel ini Yang kamu pasangkan Nomor 26 Dalam Kegiatan Ekonomi Pemanfaatan Laut Untuk Kegiatan Transportasi Berguna Sebagai A Prasarana Pendistribusian Barang dan Jasa B Penghubung Antara Daerah Pemerintahan C Alat Untuk Mempercepat Perjalanan D Sumber Energi Transportasi Lihat disini Ini juga Saya sudah Berikan Ini materi saya Dalam Kegiatan Ekonomi Pemanfaatan Laut Untuk Kegiatan Transportasi Lihat Transportasi Berguna Untuk Apa Lihat Cocokkan Dengan Jawaban Yang Ada Disini ABCD Lihat Nomor 27 Perhatikan Keterangan Berikut Satu Sebagai Bahan Bakar Agar Agar Dua Sebagai Bahan Baku Industri Kosmotik Tiga Sebagai Bahan Baku Tangan Lalu Pertanyaannya Potensi Sumber Daya Laut Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Tiga Hal Diatas Adalah A Garam B Terumbu Karang C Rumput Laut D Ikan Sekalang Jadi Lihat Disini Ini Juga Saya Kasih Satu Sebagai Bahan Baku Agar Dua Sebagai Bahan Baku Industri Kosmetik Tiga Sebagai Bahan Baku Pangan Jadi Anda Memilih Potensi Sumber Daya Laut Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Tiga Hal Yang Ada Di Atas Yang Ini Tolong Perhatikan Ini Buat Apa Misalnya Memilih Garam Torumbu Karang Rumput Laut Atau Deh Ikan Cekalang Itu Yang Kamu Lihat Baik Baik Bahan Baku Yang Ditanya Lihat Nomor 28 Salah Salah Satu Wisata Bahari Di Indonesia Adalah Taman Laut Bunaken Yang Terdapat Di Provinsi Nah Ini Juga Saya Sudah Berikan Ini Ada Bunaken Ada Selasih Utara Ada Tenggara Dan Ada Papua Ada Di Dalam Gambar Saya Nanti Di Buka Kembali Lihat Taman Bunaken Yang Terdapat Di Provinsi Mana A Sulawesi Utara B Sulawesi Tenggara C Maluku Utara D Papua Ada Di Dalam Gambar Yang Saya Sudah Berikan Nomor 29 Perhatikan Daftar Berikut Satu Jumlah Penduduk Yang Besar Dua Income Per Kapita Penduduk Rendah Tiga Angka Pertumbuhan Penduduk Tinggi Empat Tingkat Pendidikan Penduduk Rendah Lima Tingkat Kesehatan Penduduk Rendah Enam Penyebaran Penduduk Tidak Merata Lihat Berdasarkan Datar Di Atas Yang Merupakan Permasalahan Penduduk Indonesia Dari Segi Kuantitas Adalah Nomor Lihat 135 B 136 C 246 D 235 Kamu Disuruh Melihat Jawabannya Yang Ada Di Atas Ini Mana Yang Cocok Dari Daftar Di Atas Yang Merupakan Permasalahan Penduduk Di Indonesia Ini Diberikan Oleh Ibu Maria Materinya Ini Misalnya Satu Disini Ada Jumlah Penduduk Yang Besar Tidak Angka Pertumbuhan Penduduk Tinggi Sedangkan Tingkat Kesehatan Penduduk Rendah Misalnya Anda Memilih Yang Disini Lalu Nomor B Satu Jumlah Penduduk Yang Besar Tiga Angka Pertumbuhan Penduduk Tinggi Sedangkan Enam Penyebaran Penduduk Tidak Merata C Itu Dua Ingkom Perkapital Penduduk Rendah Sedangkan Empat Tingkat Penduduk Penduduk Rendah Sedangkan Enam Penyebaran Penduduk Tidak Merata D Lihat Nomor Duanya Income Kapital Penduduk Rendah Tidanya Angka Pertumbuhan Penduduk Tinggi Sedangkan Limanya Tingkat Kesehatan Penduduk Rendah Memilih Yang Ada Disini Ya Cocokkan Soal Yang Ada Disini Dengan Jawabannya Disini Nomor Tiga Puluh Perhitungan Jumlah Penduduk Dengan Cara Mencatat Secara Terus Menerus Terkait Peristiwa Kelahiran Kematian Dan Migrasi Disebut Sini Apa A Survei Penduduk B Sensus De Euro C Sensus De facto D Registrasi Penduduk Lihat Yang Dikasih Materi Oleh Ibu Made Pengertian Survei Itu Apa Sensus De Euro Itu Apa Sensus De facto Apa Registrasi Penduduk Apa Apakah Sesuai Dengan Pengertian Yang Ada Di Atas Ini Nomor 31 Faktor Alam Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk Adalah A Kelahiran Dan Kematian B Imigrasi Dan Emigrasi C Pendidikan Dan Kesehatan D Pekerjaan Dan Pendapatan Faktor Alam Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk A Kelahiran Dan Kematian B Imigrasi Dan Emigrasi Pendidikan Dan Kesehatan Pekerjaan Dan Pendapatan Lihat Di sini Faktor Alam Jawabannya Di sini Nomor 32 Perhatikan Daftar Berikut Pernikahan Satu Pernikahan Usia Dini Dua Program Keluarga Berencana Tiga Anggapan Banyak Anak Banyak Rezeki Lima Kesehat Kesetaraan Gender Enam Anggapan Anak Laki-laki Sebagai Penurus Keturunan Berdasarkan Daftar Di atas Yang termasuk Faktor Pro Natalitas Adalah Nomor A Satu Tiga Lima Lihat Nomor Satu Pernikahan Atau Pernikahan Usia Dini Tiga Keluarkannya Undang-Undang Perkawinan Lima Kesetaraan Gender B Satu Lihat Pernikahan Usia Dini Nomor Empat Anggapan Banyak Anak Banyak Rezeki Sedangkan Nomor Enam Anggapan Anak Laki-laki Sebagai Penurus Keturunan C Nomor D Dua Program Keluarga Berencana Empat Anggapan Banyak Anak Banyak Rezeki Sedangkan Nomor Enam Anggapan Anak Laki-laki Sebagai Penurus Keturunan Nomor D Lihat Bagian D Dua Program Kesetaraan Gender Lihat Disini Pro Natalitas Itu Apa Nomor 33 Lihat Luas Negara Indonesia Adalah Satu Band Satu Juta Sembilan Ratus Empat Lima Ratus Kilometer Sedangkan Jumlah Penduduk Di Pertengahan Tahun 2018 Adalah Dua Enam Empat Cuta Civa Untuk Itu Kepadatan Penduduknya Adalah A 133 Kilometer Bujur Sangkar B 139 Kilometer Bujur Sangkar C 143 Kilometer Bujur Sangkar D 149 Kilometer Bujur Sangkar Ini Sudah Diberikan Oleh Ibu Made Rumusnya Ini Nomor 33 34 Diagram Batang Yang Menunjukkan Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelami Adalah Pengertian Dari A Dinamika Penduduk B Komposisi Penduduk C Piramida Penduduk D Mobilitas Penduduk Ini Ada Pengertiannya Tentang Yang Penduduk Ada Diberikan Oleh Materinya Ibu Made Ya Kalau Nggak Salah Iya Nomor Nomor 35 Jenis-jenis Migrasi 1 Imigrasi 2 Transmigrasi 3 Remigrasi 4 Urbanisasi 5 Emigrasi 6 Ruralisasi Berdasarkan Daftar Di atas Yang Termasuk Jenis Migrasi Eksternal Adalah Nomor A 135 B 123 C 234 D 45 Lihat Jawabannya Yang cocok 123456 Pilih Salah Satu Ada Di Sini Ya Mohon Perhatian Untuk Soal Ini 1 Sampai 35 Ini Semua Hanya Soal Latihan Kamu Kerja Lihat Di Materi Buka Buku Yang Kamu Miliki Yang Sudah Dibagi Di Sekolah Lalu Kamu Jawab Polajari Materi Dari 1 Sampai 35 Ini Belum Soal Mid semester Hanya Soal Latihan Kamu Polajari 1 Sampai 35 Hanya Soal Sampai 35 Sekian Dan Terima Kasih Latihan